musik menjelaskan ke keluarga atau teman-teman seperti apa ya sama seperti klarifikasi saya awal dan alhamdulillah mereka masih ada mereka gak sih Giselle bakal tersandungan disini? Gimana bang, udah lega? mungkin lega untuk keluarga akhirnya hujatan-hujatan itu clear, semuanya masaknya dia sendiri kenal gak sih? enggak, enggak bang itu kan kejadian di Medan ya, abang waktu itu ada disana gak? enggak, enggak tahu kejadiannya kapan juga atau mungkin kerenologisnya abang tahu gak seperti apa? enggak itu kan kejadian di Medan bang waktu itu, kalau ngasih apa, nyanyi itu ada gak? bisa dikitnya bundi enggak sih, saya gak pernah kemungkinan jadi intinya saya sama desa itu teman rekan kerja saat ketemu di panggung mungkin kerugiannya apa sih bang? yang dirasakan dirasakan dirasa kata ya? iya pada saat dihujat kalau dihujat ya sebenernya karena saya tidak merasa ya biasa-biasa aja Alhamdulillah sih saya juga orang yang berken diiemin aja kayak gitu tapi beritain itu berarti gak ngelaborin ke netizen gitu laporin ke polisi gitu menuduh kakak gitu awalnya sih ada yang yang saya tepat nisra story kemarin cuma Alhamdulillah ada etikat baik dari dia untuk ngirimin video perminta maaf di KDNK ya ya udahlah saya maafin aja komunikasinya gimana bang? pas kejadian bang? sama Giselle kenapa? komunikasinya sama Giselle gimana nih? mungkin karena dia jadi bersihda jadi ya belum kata dokumen bang kata sering apa? saling unfold gitu bang kata bang sosmed bang sama Giselle nih sama Giselle kata sering unfold gitu di sosmed kalau saya saya sih gak ngerti ya kalau saya kalau gitu lagi mbak sekarang masih perjadinya masih perjadinya masih perjadinya kayaknya itu baik-baik aja mbak sebagai seorang istri gimana sih mbak dukungannya buat dukungannya lagi dia lukuk penjirat mbak beritanya juga gak dengar tapi sempat banyak orang yang kekawalnya gimana ganyakan dong aja pas awal-awal gimana mbak sebagai istri sebagai istri ya ngaruhnya ke air susu surut tapi tapi kan memang rikanya gak benar sekarang udah lega lah ya bang udah lega leganya karena insya Allah gak ada yang ngejad kita lagi dalam komentar tentang suaranya hubungan kita hubungan kita baik-baik aja kapan terakhir mas tembungan? iya komunikasi terakhir udah lama ya kita malah saat event juga itu aja ya terima kasih kalau sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari grid terima kasih